Om Swastiastu Halo anak-anak, apa kabar? Ketemu lagi sama Pak Guru Tidik Nah hari ini, hari Jumat Nah silahkan anak-anak bersiap-siap terlebih dahulu pakai seragam olahraganya Nah sebentar lagi, Pak Guru akan ngajak anak-anak untuk belajar tema 2, subtema 3 pembelajaran ke 5 dan ke 6 Nah sebelum kita mulai seperti biasa, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, persiapkan diri kalian berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan anak-anak masing-masing, berdoa dimulai berdoa selesai Nah sekarang, ayo kita mulai pelajarannya Ayo, siapa disini yang masih ingat dengan yang namanya kerukunan Bagaimana ya sikap kita kalau seandainya kita memiliki kegemaran yang berbeda dengan anggota keluarga kita yang lain dan bagaimana ya cara kita menjaga kerukunan di rumah kita dan di keluarga Nah, kalau belum tahu Ayo, simak penjelasan Pak Guru berikut ini Cara menjaga kerukunan di rumah itu adalah dengan cara saling menghargai saling menghormati saling menyayangi dan tidak memaksakan kehendak anak-anak rumah Nah, kayak gimana itu contohnya Pak Guru Nah, misalkan anak-anak memiliki kegemaran menari jadi anak-anak pengen memaksakan kegemaran anak-anak ke adik ke kakak semuanya harus sama itu tidak boleh ya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita atau memaksakan kegemaran kita supaya sama dengan anggota keluarga yang lainnya itu tidak boleh ya kemudian selain itu kita harus saling menghargai harus saling menghormati nah, contohnya bagaimana Pak Guru contohnya adalah saat kita memiliki kegemaran yang berbeda dengan anggota keluarga misalkan kakak kakak suka menari nah, kita tidak boleh melarang kakak kita menari nah, apalagi itu kan kegiatan yang positif atau kegiatan yang baik misalkan anak-anak tidak suka lihat kakak kalian menari kakak jangan menari ribut, aku tidak bisa main nah, tidak boleh kita harus menghargai mempersilahkan kakak kita kalau memiliki kegemaran menari untuk silakan melaksanakan kegemarannya nah, selama tidak terlalu mengganggu ya kegiatan di rumah nah, sebegitu juga kakak kalian kakak kalian juga tidak boleh melarang kegiatan kalian misalkan kegemaran anak-anak suka menggemar pembaca tidak boleh melarang anak-anak untuk membaca jadi, seperti itulah yang namanya saling menghargai dan saling menghargai nah, selain itu kalian juga harus saling menyayangi dengan anggota keluarga kalian di rumah ya nah, sehingga yang bertanggung jawab untuk menjaga untuk menjaga kerukunan di rumah itu adalah semua anggota keluarga anak-anak di rumah mulai dari ayah ibu adik kakak dan juga tentunya anak-anak di rumah nah, sudah paham ya penjelasan pak guru tentang kerukunan di rumah nah, sekarang pak guru minta anak-anak coba untuk menjawab tugas yang pak guru sudah berikan di portfolio kalian nah, kalau sudah mengerti silakan dijawab dan selamat mengerjakan nah, masih ingatkan anak-anak cara menjaga kesehatan yang sudah pak guru jelaskan pada pertemuan sebelumnya nah, pada pertemuan sebelumnya pak guru sudah menjelaskan tentang cara menjaga kesehatan yang pertama itu adalah dengan olahraga yang kedua dengan makan makanan yang yang ketiga nah, yang ketiga itu dengan cara istirahat nah, sekarang yang bagian yang tidak kalah pentingnya itu adalah dengan cara menjaga kebersihan nah, ayo sekarang buka buku paket anak-anak di rumah buku paket tema 2 adalah halaman 100 ayo kita baca sama-sama tentang cara menjaga kesehatan tubuh nah, sudah ketemu belum halaman 100 nah, disini sudah ada bacaan tentang menjaga kesehatan tubuh nah, bisa dilihat ya anak-anak ini sedikit kurang ya kameranya pak guru tapi tidak apa-apa coba anak-anak fokus ke buku anak-anak sekarang kita mulai membaca bersama-sama 3 2 1 menjaga kesehatan tubuh salsa anak yang rajin salsa mandi 2 kali sehari selesai mandi salsa memakai baju pakaian salsa bersih dan wangi pakaian bersih itu sehat salsa tidak lupa pakai alas kaki seperti sandal atau sepatu alas kaki juga harus bersih agar kaki sehat dan tidak bau cara menjaga kebersihan tubuh seperti yang sudah panggil jelaskan di awal nanti yang pertama dengan olahraga yang kedua dengan makan-makanan yang bergisi yang ketiga istirahat seperti tidur kemudian yang keempat yang tidak kalah penting itu adalah jaga kebersihan diri dengan mandi dan menggunakan pakaian yang bersih dan wangi boleh tidak kita menggunakan pakaian kotor setelah mandi tidak tentu tidak boleh kalau misalkan pakai pakaian kotor setelah kita mandi nanti kalau setelah mandi ini kan bersih kalau kita pakai pakaian kotor lagi ya kotor lagi ya kotor lagi dong badan kita tapi bau dan juga terlihat kotor itu tidak baik kalau misalkan badan kita sudah kotor sudah bau apa yuk yang harus kita lakukan bu pinter harus mandi terlebih dahulu bersihkan diri guna mandi pakai sabun gunakan air yang mengalir jangan lupa sambil dari anak-anak mandi sambil mandi mana juga boleh sekat giginya kemudian cuci kakinya yang benar cuci tangannya yang benar kemudian kalau memang sudah jadwalnya jangan lupa untuk juga keramas keramas pakai apa ya pakai sampo pintar ya nah setelah selesai mandi ingat gunakan pakaian yang bersih jangan pakai pakaian yang kotor ya gunakan pakaian yang bersih kemudian gunakan seragam yang bersih celana yang bersih kemudian kalau misalkan ke sekolah pakai sepatu yang sudah dicuci yang sudah rapi yang sudah wangi kemudian pakai juga kaos kaki yang sudah bersih nah seperti itulah cara kita untuk tampil bersih dan wangi dan juga tentunya bisa menjaga kesehatan tubuh kita nah sekarang ayo anak-anak coba jawab pertanyaan yang pak guru berikan untuk anak-anak di rumah pada portfolio anak-anak silahkan dilihat dan dijawab pertanyaan yang sudah pak guru bagikan selamat mengerjakan nah sudah siap untuk berolahraga hari ini nah sudah siap ya sudah pakai pakaian seragam olahraganya nah tapi sebelum itu pak guru ingin jelaskan nah hari ini pak guru akan mengajak anak-anak untuk memperolehkan gerakan non-lokomotor aduh apa itu non-lokomotor pak guru saya tidak tahu nah kalau minggu sebelumnya waktu pembelajaran tema 1 anak-anak mempelajari gerakan lokomotor nah gerakan lokomotor nah pak guru ingatnya lagi ya gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat contohnya seperti berlari berjalan kemudian melompat kemudian apa lagi ya melangkah nah dan masih banyak lagi terus kalau non-lokomotor apa pak guru nah gerakan non-lokomotor itu adalah gerakan yang tidak disertai perpindahan tempat nah contohnya seperti apa contohnya seperti minggu-minggu sebelumnya yang sudah diajarin oleh bu guru koma novi dan pak guru tentunya ya ada gerakan memutar kemarin kemudian gerakan mengayun sudah diajarin nah kalau minggu ini kita akan mempelajari gerakan membungkuk dan gerakan menekuk nah seperti apa gerakannya yuk simak video pak guru berikut ini nah gerakan pertama yang pak guru ajarkan adalah gerakan menekuk nah gerakan menekuk sendiri itu dibedakan menjadi tiga lagi yaitu gerakan menekuk pinggang yang pertama yang kedua menekuk lutut yang ketiga itu menekuk simu nah yang pertama pak guru ajarkan adalah gerakan menekuk pinggang untuk gerakan menekuk pinggang yang pertama tangan dipinggahkan kemudian tekuk pinggang kalian seperti yang pak guru contohkan kemudian naik lagi seperti yang pak guru contohkan nah seperti itu ya kita mulai hitungannya dengan hitungan delapan sudah siap kita mulai tiga dua satu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan oke sudah berikutnya pak guru akan mengajarkan anak-anak gerakan menekuk lutut gerakan menekuk lutut itu seperti berikut ini anak-anak silakan berdiri yang tegak terlebih dahulu kemudian kalau hitungan yang pertama silakan anak-anak tekuk lutut anak-anak yang sebelah kiri kemudian hitungan yang kedua kembali berdiri tegak hitungan yang ketiga tekuk lutut kanan kalian seperti yang pak guru contohkan nah sekarang kita hitung mulai dari hitungan 1 hingga 8 kita mulai ya 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 nah seperti itu dia gerakan menekuk lutut nah berikutnya kita belajar tentang gerakan menekuk siku nah caranya gampang ya lakas pertama anak-anak cukup berdiri tegak kemudian tangan diletakkan di sebelah kiri dan kanan pada hitungan 1 anak-anak silakan angkat sikunya kemudian hitungan yang kedua turunkan sikunya nah begitu seterusnya hingga hitungan ke 8 nah sekarang kita mulai untuk gerakannya 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 nah itu tadi adalah gerakan menekuk mulai dari gerakan pinggang menekuk lutut dan menekuk berikutnya adalah gerakan membungkuk nah untuk gerakan membungkuk itu dibedakan lagi yang kedua nah yang pertama itu ada gerakan membungkuk sambil kemudian yang kedua itu ada gerakan mencium lutut nah bagaimana gerakannya simak penjelasan yang pertama itu gerakan membungkuk langkah yang pertama itu adalah anak-anak berdiri yang tegak pada hitungan yang pertama satu misalkan anak-anak silakan membungkuk tangannya berusaha meraih ujung kaki anak-anak nah seperti yang bagi contohkan kemudian pada hitungan yang kedua anak-anak kembali berdiri yang tegak kemudian tangannya berada di pinggang nah kemudian pada hitungan yang ketiga anak-anak kembali membungkuk dan begitu juga seterusnya nah sekarang ayo kita coba mulai menirukan gerakannya kita mulai ya 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 nah seperti itu dia gerakan yang pertama berikutnya gerakan yang kedua yaitu gerakan mencium lutut langkah yang pertama anak-anak silakan duduk seperti yang pak guru contohkan kemudian pada hitungan yang pertama anak-anak silakan berusaha mencium lututnya kalau misalkan tidak bisa jangan dipaksa nanti sakit pinggang nah kemudian pada hitungan kedua kembali anak-anak berdiri nah seperti ini ya kita coba lakukan gerakannya 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 nah gimana kalau sudah bisa silakan sekarang di rana-anak pak guru pengen lihat bisa anak-anak menirukan gerakan menekuk dan gerakan membungkuk seperti yang sudah pak guru contohkan tadi nah gak usah semuanya deh gak apa-apa kalian cukup pertirukan satu gerakan membungkuk dan satu gerakan menekuk nah pak guru tunggu hasil video kalian silakan dikirimkan dan selamat menerima nah cukup cukup sekian untuk pembelajaran hari ini pak guru harap anak-anak bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di kemudian hari ini nah jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya jaga selalu kesehatan kalian mudah-mudahan kita akan segera bertemu di sekolah nah sekian dari pak guru pak guru tetap dengan parama santi om santi 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 om selamat menikmati